Kau spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Goal Ramadan Sananta ketika Persi Solo melumat Madura United 4-0 menciptakan sebuah diskusi menarik mengenai lini penyerangan Timnas Indonesia. Goal tersebut merupakan goal pertama Sananta di Liga 1 musim ini. Yang menarik, goal itu disebut merupakan efek dari salah satu pelatihnya di Timnas. Artinya, Ramadan Sananta makin tajam, dan itu berarti STY bisa mulai lebih sering memainkan Sananta di lini depan. Soliditas lini belakang Timnas Indonesia perlu diimbangi dengan ketajaman di lini depan. Sananta bisa jadi opsi ketimbang terus memaksakan Rafael Stride yang sering stuck. Mengapa? Mari kita bahas. Namun sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video teranyar dari Starting Eleven Story. Ramadan Sananta mengakui bahwa goal tunggalnya bersama Persi Solo pada Jumat 13 September lalu merupakan efek dari pelatih anyarnya di Timnas. Seperti yang sudah kita ketahui bersama pada bulan Agustus lalu, Shin Tae-yong datang ke Indonesia dengan membawa oleh-oleh baru bernama Yom Ki-hun. Mantan pemain Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2010 tersebut mendapatkan misi berat di Timnas Indonesia. Ki-hun ditunjuk sebagai pelatih penyerangan Timnas untuk mengatasi lini depan yang tumpul. Misi tersebut sudah jelas gagal apabila kita berkaca pada dua hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, apakah kedatangannya hanyalah sebuah kesiasiaan belaka? Sepertinya sih tidak. Kerja Yom Ki-hun pelan-pelan mulai terlihat dan salah satu buktinya ada pada sosok Ramadan Sananta. Pemuda asal kelahiran Daik Riau tersebut mengakui bahwa Yom Ki-hun memiliki andil besar terhadap golnya ke gawang Madura United. Yom Ki-hun bertanggung jawab atas ayunan kaki Sananta sehingga bola bisa meluncur deras menggujam gawang lawannya. Kemarin saat pertama kali datang, beliau menyampaikan bahwa finishingnya harus begini. Jadi selama berlatih bersama Timnas, saya banyak belajar dari dia. Gol tersebut jelas menjadi bukti bahwa arahan dari asisten Sintayong itu langsung dilaksanakan dengan baik oleh Sananta. Ini menunjukkan bahwa Sananta merupakan pemain yang mau belajar? Bukankah atitude seperti itu yang selalu STY tekankan? STY selalu berujar bahwa ia memakai banyak pemain muda karena mereka mau belajar. Nah ini buktinya sudah ada di depan mata. Tidak mungkin STY tak tahu seperti apa performa anak asuhnya di Liga. Jadi harus menunggu apa lagi agar STY bermurah hati memberi Sananta kesempatan untuk membuktikan diri. Untungnya, Ramadan Sananta ini tergolong pemain yang mau bersabar. Ia selalu menanggapi minimnya kesempatan turun ke lapangan dengan santai. Sebelumnya, pada dua laga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Sananta tak sedetik pun diberi kesempatan. Bahkan di laga melawan Australia, nama Sananta juga tak masuk daftar pemain. Apakah jangan-jangan pemanggilan Sananta hanya formalitas belaga? Mungkin saja, selain karena sudah terbiasa bersama STY, keberadaan Sananta bisa jadi sebuah pernyataan dari STY bahwa pemain Liga lokal juga bisa masuk timnas. Tapi apa ia sekedar masuk saja tanpa diberi menit bermain juga? Jika hanya formalitas, rasanya kok agak gimana? Sananta sendiri memang cukup subur untuk ukuran striker lokal. Musim lalu, Sananta mampu mencetak 8 gol di Liga 1. Catatan yang setara dengan Ilija Spassojevic. Namun, Spasso sudah uzur umurnya. STY sepertinya kurang suka. Hal ini juga sepertinya terjadi pada Stefano Lilipali. Ia tak masuk timnas, meski dirinya merupakan pemain lokal paling subur di Liga 1. Sebenarnya jika STY tak mempermasalahkan kategori usia bagi pemain di Liga lokal, ada dua nama yang musim lalu juga tampil impresif di posisi nomor 9. Mereka adalah Dedik Setiawan dan Iandi Sofian Munawar. Keduanya sama-sama mencetak 9 gol dan menjadi pemain nomor 9 lokal dengan gol terbanyak. Namun, sekali lagi, usia keduanya sudah kepala tiga. Dengan usia, performa, dan etitude yang sesuai, STY jelas tak punya pilihan lain selain mengambil Ramadan Sananta. Kalaupun tidak, palingan STY ambil Dimas Derajat atau Hoki Caraka. Tapi masuk ke skuad tim Garuda pun, kesempatan bermain masih saja tak memihak pada Sananta. Nama Rafael Strike masih menjadi pilihan utama. Jika usia, performa, dan etitude berhasil membuat Sananta lolos seleksi untuk masuk ke skuad asuhan STY, lalu hal apa yang membuatnya tak bisa tembus ke sebelas pertama? Apakah karena gaya bermainnya tak sesuai dengan skema? Hmm, bukan tidak mungkin juga. Coba kita menengok sebentar ke belakang. Kita lihat nama-nama yang pernah Sintayong pakai untuk mengisi pos nomor 9 di tim Nasenior. Sejak laga pertamanya melawan Oman pada 29 Mei 2021, STY pernah memakai beberapa nama seperti Kus Hedia Hariudo, Dedik Setiawan, Ezra Walian, Hanis Sagara, Muhammad Rafli, Dimas Derajat, Hoki Caraka, Rafael Strike, Ilijas Pasojevic, dan Ramadan Sananta. Kalian bisa melihat apa kesamaan dari kebanyakan pemain tersebut? Ya, betul, banyak dari pemain nomor 9 tadi merupakan tipe pemain yang bisa bergerak melebar. Hampir dari semua nama tadi bukanlah tipe striker klasik yang hanya menerima dan melesatkan bola. Namun banyak dari mereka merupakan striker yang bisa ikut andil dalam bangun serangan. Praktis, hanya dua nama terakhir yang tak memiliki gaya bermain natural seperti yang Sintayong inginkan. Ilijas Pasojevic dan Ramadan Sananta merupakan tipe bomber klasik. Meskipun keduanya mampu untuk ikut andil membangun serangan, kemampuan mereka untuk hal ini jelas terbatas. Sebab secara tugas pokok dan fungsi, Spaso dan Sananta memang lebih pas untuk diandalkan mencetak gol saja. Ketidakcocokan game main Sananta dengan skema STI sepertinya menjadi pokok masalah utama kenapa ia jarang diberi kesempatan bermain. Namun kalau tolok ukurnya statistik gol, Sananta unggul di atas Rafael Strike, striker andalan STI. Dalam 10 pertandingan tim Nas Senior, Sananta mampu mencetak 5 gol, sementara Strike, ia belum mampu mencetak 1 gol pun dalam 14 laga. Pemain seperti Ramadan Sananta ini juga sebenarnya bisa dipakai oleh Sinteyong ketika bermain di kondisi lapangan seperti GBK kemarin. Ia tak butuh banyak adaptasi untuk lapangan model begini, lah uang sudah jadi makanan sehari-hari. Lalu apakah sebenarnya malah Sinteyong sendiri yang harus berpenah diri? Menengok dari tumpulnya lini serang tim Nas, mungkinkah STI mau untuk beradaptasi? Dalam artian, STI mencoba bermain menyesuaikan dengan sumber daya yang ada, mirip-mirip Carlo Ancelotti gitulah. Sebab Sinteyong tak bisa selamanya mengandalkan hasil imbang untuk membawa tim Nas Indonesia ke piala dunia. Oke lah, kita punya lini pertahanan yang menawan. Tapi kalau kita terbobol, yakin punya cara untuk menyamakan keunggulan. Oleh karena itu, mungkin ini juga merupakan waktu untuk STI mencoba strategi baru. Apalagi melihat laga melawan Australia lalu, lini depan tim Nas benar-benar tak memiliki taji. Saat tim Nas mencoba melakukan serangan balik, mereka tak punya target untuk mengirim umpan. Nah, Sananta sebetulnya bisa dipakai untuk situasi seperti ini. Daripada Rafael Strike yang bahkan di laga melawan Australia, tak menciptakan satupun tembakan tepat sasaran.